DPR meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama satu suara menghadapi soal syarat mampu atau istihtoah dalam ibadah haji. DPR meminta pemerintah tidak hanya mempertimbangkan dari sisi kemanusiaan tapi juga dari kemampuan diri jamaah. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sam Sulbahri menyayangkan adanya temuan bahwa Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan berbeda pandangan dalam menentukan solusi soal istihtoah berhaji. Sam Sulbahri mengatakan titik berat persoalan istihtoah ini bukan pertimbangan kemanusiaan semata tapi juga pertimbangan kemampuan fisik calon jamaah haji. Kementerian Kesehatan berpandangan bahwa kalau istihtah kesehatan itu tidak terpenuhi mestinya tidak boleh berangkat dengan alasan medis. Tapi dari sisi Kementerian Agama ada pertimbangan kemanusiaan jamaah itu rela meninggal di Arab Saudi oleh karena itu tidak perlu dihalangi. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaunan Daulai mengungkapkan banyak masyarakat yang secara kesehatan tidak mampu melaksanakan haji tetap ingin berangkat, bahkan memaksa agar diizinkan berangkat. Menurut Saleh, jika mengizinkan orang yang tidak mampu berangkat haji secara medis ditakutkan nanti akan menimbulkan masalah saat pelaksanaan haji. Kenapa itu penting? Karena khawatiran kita itu orang berangkat naik haji itu ternyata tidak mampu tawaf, tidak mampu syai. Tetap saja itu tawaf, syai itu bagian rukun haji. Jadi kalau tidak dikerjakan itu tidak sah hajinya. Amita dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan.